Aku nyesel banget mas, aku nyesel. Aku gak menyangka kalau apa yang sudah aku lakukan ini ternyata ini benar-benar membuat seluruh keluarga aku hilang, meninggal semua mas. Aku harus bagaimana ini mbak mas, agar aku bisa hidup tenang. Karena setiap malam anak-anakku dan suamiku selalu menangis. Meminta tolong sama aku mas, aku melihat mereka itu tersiksa. Aku gak bisa hidup dengan bayang-bayang bagaimana keluarga aku itu tersiksa. Tersiksa di alam pesudian aku, lihat sendiri. Jumpa kembali di channel Selamat Untung bersama Padi dan seluruh crew tim channel Selamat Untung. Semoga kita dan anda semuanya yang ada di luar negeri, di Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dicurahkan segala keberkahan yang masih tuhal afiat. Dilancarkan riskinya, dipanjang umurnya dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin, amin. Di kesempatan kali ini, Padi akan mencoba menceritakan satu kiriman cerita dari salah satu narasumber yang sebut saja namanya Buyati. Tapi ini terkait dengan nama, semuanya sudah disamarkan sesuai dengan permintaan narasumber. Terkait ada pun kesamaan nama, tempat, ataupun tokoh, itu semua bukan unsur kesengajaan dari kami. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kaitan nama di dalam cerita ini. Sebut saja tadi namanya Buyati. Nah, Buyati ini mengirimkan sebuah kisah hidup dari salah satu keluarganya yang melakukan ritual pesugian siluman buaya putih. Dan Buyatilah sosok orang yang merawat adik iparnya. Yang sebut saja namanya Bulasmi. Yang disisa-sisa usianya. Dia itu terbilang diasingkan oleh keluarga besarnya. Dan ternyata dari apa yang dialami oleh Bulasmi ini ada kaitannya dengan ritual pesugian buaya putih. Nah, bagaimana kelengkapan ceritanya? Tidak usah lama-lama, kita langsung masuk saja ke cerita selamat untung. Tapi seperti biasa, sebelum padi lebih lanjut. Biar lebih mana mantap, tak ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mana mantap. Dalam kisah hidup yang diceritakan oleh Buyati ini terkait sosok orang yang melakukan ritual pesugian, yaitu Bulasmi. Bulasmi ini terbilang orang yang sukses, orang yang kaya raya. Tapi dengan kekayaannya ini tidak membuat Bulasmi itu bahagia. Karena dari beberapa anggota keluarganya, dari suaminya, kedua anaknya, itu sudah meninggal semua. Di balik kesendiriannya Bulasmi, di usianya Bulasmi yang sekitar 43 tahun waktu itu. Bulasmi itu hidup sebatang karah. Semaja ditinggalkan anak sulungnya, yang sebut saja namanya Angga. Terkait dengan kesendiriannya Bulasmi ini. Bulasmi, sangat diasingkan oleh keluarga besarnya. Nah, Buyati yang sebagai kakak ipar, tentunya bertanya-tanya, ada apa dengan Bulasmi? Kenapa dia selalu dikucilkan dan bahkan diasingkan di keluarga besarnya, termasuk suaminya Buyati? Sampai akhirnya Buyati pun mencoba menanyakan ini sebelum Buyati itu masuk ke ranah atau lingkup rumahnya Bu Lasmi. Buyati itu mencoba menanyakan dulu ke suaminya yang sebut saja namanya Pak Heru. Nah, Pak Heru itu suaminya Buyati itu ditanya sama Buyati terkait dengan kenapa sih sampean kalau nggak mau merawat Bulasmi yang keadaannya itu dia kan sering sakit-sakitan. Dan jawabannya itu terbilang sangat ketus atau mungkin nggak enak. Biarin saja dia menikmatin karmanya. Ini kan membuat Buyati yang sebagai seorang perempuan tentunya kan nggak tega. Mas, Lasmi itu kan baru saja ditinggalkan anak sulungnya. Belum lama, Mas. Kenapa kok sampean nggak mau menemani adik kamu sendiri? Itu kan adik kandung kamu sendiri. Jawabannya dari Heru. Sudahlah, Yati. Tidak usah urusin Lasmi. Biarkan saja dia meneratapi kesedihannya. Biarkan dia menyadari perilakunya. Karena apa yang sudah membuat dia kehilangan keluarganya. Itu semua karena olahnya. Maksud sampean apa? Apa kamu nggak tahu, Yati? Ya makanya saya nanya kesampean, Mas Heru. Sebenarnya ada apa, Mas? Kenapa kok sampean nggak mau menemani Lasmi yang saat ini hidupnya itu sebatang kara? Begini, Yati. Kamu harus tahu dan kamu harus hati-hati, Yati. Dengan bulat Lasmi, adikku. Kenapa, Mas? Adikku itu sudah bersekutu dengan iblis. Dia melakukan ritual pesugan, entah pesugan apa. Yang membuat suaminya dan kedua anaknya itu meninggal secara bertahap dari tahun ke tahun. Dan terakhir itu, anak sulungnya yang kemarin baru tiga bulan. Mungkin sekarang dia baru menyadari. Makanya saya, suami kamu ini, nggak pernah mau menjemuk Lasmi. Biarkan dia sadar. Mas, sampean harusnya sebagai kakak itu menyadarkan adiknya sampean. Dia baru kehilangan keluarganya. Anak terakhirnya. Kok malah dibiarkan? Kalau sampean nggak mau, biarkan saya yang menjemuk Lasmi. Kamu hati-hati, Yati. Kamu hati-hati. Kata Heru. Saat itu, Bu Yati yang diingatkan sama suaminya itu Heru untuk hati-hati dengan Lasmi. Bu Yati tahu risiko dan konsekuensinya ketika masuk ke rumah san pelaku pesugan, yaitu Lasmi. Tapi waktu itu, Bu Yati itu belum percaya benar apa yang dikatakan oleh suaminya namanya Heru. Karena mungkin bagi Bu Yati, apa iya sih Lasmi itu pelaku pesugian. Tapi kalau misalkan benar juga dari tahun ke tahun itu memang suaminya, anak pertamanya, sampe anak sulungnya kemarin juga meninggal, itu bisa jadi. Sampai akhirnya Yati pun sempat izin sama suaminya namanya Heru. Mas, izinkan aku datang ke rumahnya Lasmi. Aku izinkan, tapi kamu jangan pernah macam-macam dengan adikku. Jangan pernah mau terima apapun dari adikku. Ingat, iya mas, aku sudah menyadari hal itu. Agar aku tidak mudah menerima apapun dari Lasmi. Cuman aku ingin menghibur dia, dan kalau pun bisa aku ingin menyadarkan Lasmi. Itu niat saya mas, jangan dibiarkan dia sendiri. Nanti dia semakin terjerumus mas, bahaya. Ya sudah kalau niatnya kamu seperti itu. Tapi saya dampingi, kata Heru. Dan mereka berdua, ini Bu Yati sama Heru. Mereka berdua itu hanya datang ke rumah Lasmi. Saat itu mereka berdua itu, Pak Heru sama Bu Yati itu datang ke rumahnya Bu Lasmi. Yang mungkin saat itu baru ditinggalkan anak selumnya. Kisaran waktunya mungkin dua atau tiga bulan. Dan ketika membuka pintu, itu Bu Yati itu langsung dipeluk sama Lasmi dengan tangisan. Mbak, Mbak bantu Lasmi, Mbak bantu Lasmi, Mbak bantu Lasmi. Mbak Lasmi benar-benar nyesel, Mbak Lasmi benar-benar nyesel. Dan Bu Yati pun sempat bilang sama Lasmi, sabar Lasmi, sabar. Diajak sama Bu Yati, sama Heru untuk ke ruangan tengah. Saat itu Bu Lasmi menceritakan semua apa yang sudah menembah keluarganya. Karena Bu Yati dan juga Heru mendesak agar Lasmi itu mengakuinya. Mungkin pada awal-awalnya ketika Bu Lasmi itu sukses, terbilang kaya, mungkin tidak ada yang paham. Tapi ketika kemarin dua bulan atau tiga bulan yang lalu itu si Sulung meninggal, itu Heru sudah menyadari kalau Lasmi adik kandungnya itu pelaku pesugian. Saat itulah Heru atau suaminya Bu Yati ini menanyakan perihal apa yang sebenarnya terjadi. Karena yang sebenarnya tahu ya hanya Bu Lasmi. Tapi Pak Heru sudah tahu bagaimana cara mengetahui orang yang melakukan ritual pesugian. Dugaan saja sebenarnya. Itu suaminya Bu Yati. Tapi Bu Lasmi itu hanya menceritakan satu persatu bagaimana dia dulu sampai terjerumus ke dalam ranah pesugian. Kelingkungan-lingkungan ritual pesugian. Saat itu Bu Lasmi yang ketika dia mau menceritakan itu dia teringat akan anak Sulungnya. Anak pertamanya bahkan suaminya. Dia menceritakan satu persatu. Bu Yati, Mas Heru. Aku nyesel banget Mas. Aku nyesel. Aku tidak menyangka kalau apa yang sudah aku lakukan ini ternyata ini benar-benar membuat seluruh keluarga aku hilang. Meninggal semua Mas. Aku nyesel. Saat itu Bu Yati mencoba untuk menenangkan Lasmi-Lasmi. Sabar, sabar. Aku tahu bagaimana perasaan kamu ditinggalkan seluruh anggota keluarga kamu. Kalau kamu bisa Lasmi, kembalilah ke jalan yang benar. Aku ingin kembali ke jalan yang benar, Mbak. Tapi aku malu. Aku malu. Aku malu. Termasuk kesampaian Mas Heru. Aku malu. Benar-benar aku malu. Semenjak anak sulungku meninggal, aku tidak pernah keluar rumah. Hanya orang-orang yang mungkin tidak kenal yang mau datang kesini. Tapi selalu saja ada tetangga yang jangan pernah datang ke Lasmi. Dari satu tukang ojek ke ojek yang lain. Itu sudah ada yang mau berani ke Lasmi, Mbak. Mereka semua takut kalau mereka itu nanti ditumbalkan. Lasmi sadar, Mbak. Seperti itu. Sampai apa yang harus dilakukan Lasmi? Lasmi mencoba untuk kembali sadar. Kembali ke jalan yang benar. Dan ketika aku menyesali ini. Aku juga sadar. Aku selalu didatangi sosok pesugianku. Sosok itu tak lain adalah sosok boya putih. Yang mana sosok itu selalu datang di setiap malam. Dimana aku tidur sendirian. Aku diminta untuk terus melakukan ritual. Tapi aku enggan. Aku tidak mau. Sudah dua kali ini aku menolak dia. Untuk aku berikan sesembahan yang tak lain sesaji. Seperti yang sebiasanya aku lakukan. Aku benar-benar nyesel. Aku harus bagaimana ini? Lihat. Aku harus bagaimana ini, Mbak. Mas. Agar aku bisa hidup tenang. Karena setiap malam. Anak-anakku dan suamiku selalu menangis. Meminta tolong sama aku, Mas. Aku melihat mereka itu tersiksa. Aku tidak bisa hidup dengan bayang-bayang. Bagaimana keluarga aku hidup tersiksa. Tersiksa di alam pesugian. Aku lihat sendiri. Sampai Heru suaminya Boyati pun mencoba menenangkan. Lasmi adik kandungnya. Lasmi. Lasmi. Kamu sadar. Kamu sudah sadar. Sabar. Akan kakak bantu. Iya, Mas. Tolong bantu Lasmi, Mas. Saat itu Lasmi yang sudah menceritakan mungkin sebagian besar ceritanya dia. Saat itu suamnya Boyati yaitu Pak Heru. Setelah beberapa saat ngobrol ini tentang cerita pesugian. Pak Heru itu sempat pamitan dan meminta sama Boyati untuk ikut. Tapi Boyati lebih memilih untuk tinggal dengan Lasmi. Mas. Aku temani Lasmi, Mas. Lasmi itu lagi berduka, Mas. Dia butuh orang untuk dijadikan teman curhat. Untuk dijadikan tempat sadaran, Mas. Kalau bukan kita siapa lagi. Ya sudah. Lasmi, jangan macam-macam ya sama istri saya. Kata Heru. Tidak mungkin, Mas. Tidak mungkin. Kalau saya memang mau melakukannya itu sudah dari dulu, Mas. Tapi aku tidak mau. Aku sadar. Ya sudah. Kakakmu pergi dulu. Mau nyari orang pinter agar kamu bisa kembali sadar. Iya, Mas. Bantu saya. Siang itu suaminya Boyati itu mencari. Ya mungkin praktisnya atau seorang Kiai yang bisa membuat si Lasmi itu sadar. Nah, Bu Yati yang saat itu menemani Lasmi sendirian. Bu Yati pun hanya menanyakan bagaimana Lasmi kamu kok bisa sampai melakukan ritual pesugaan seperti itu. Itu kan sesat. Jadi awalnya begini, Mbak Yati. Saat itu suamiku itu bisa dibilang mengalami usaha yang sangat-sangat tidak karuan. Dimana anak-anak yang satunya kelas 3 SMA, yang adiknya kelas 3 SMP. Saat itu usaha suamiku benar-benar tidak karuan. Dan suamiku itu sampai ngejual yang namanya mobil, yang namanya motor. Itu demi memulihkan usahanya. Tapi semua yang dia gunakan untuk memulihkan usahanya itu hancur, Mbak. Sampai terakhir ini rumah ini. Rumah yang saya gunakan ini yang sebelum saya renovasi itu rumah ini udah saya gadekan, Mbak. Anak-anak tidak tahu. Dan saya memang tidak diminta sama suamiku untuk menceritakan ke siapapun. Tapi saya tidak tahu. Ternyata suamiku merencanakan untuk melakukan ritual pesukian. Dan saat itu aku yang juga bingung harus bagaimana caranya risolusi ini. Dari masalah yang semakin menumpuk itu satu tahun terakhir. Sebelum anak-anak itu lulus sekolah. Satunya SMA, satunya SMP. Belum yang besar ini pengen kuliah. Yang keduanya juga harus melanjutkan SMA. Suamiku itu gak bisa hidup susah, Mbak. Sampai hanya aku pun harus mau menurut ikan suamiku datang ke salah satu dukun. Dan disitulah aku dijelaskan bagaimana mendapatkan pesukian yang talent menjadi pengikut dari sosok penunggu disitu. Saya waktu itu gak tahu, Mbak. Tidak tahu kalau disitu ada sosok buaya putih. Saya itu gak tahu. Pokoknya saya diminta untuk ritual. Saya sama suamiku pertama kali datang ke dukun. Ya dukun itu banyak mintanya, Mbak. Nah saya sama suamiku dalam keadaan yang susah, Pak. Yang gak punya apa-apa. Sampai hanya disuruh, Mbak. Dalam keadaan ya tanpa uang sepeser pun, Mbak. Aku tuh nekat datang ke tempat sang dukun. Dimana dukun itu merencanakan aku dan suamiku untuk ritual. Dan aku pun menyetujui waktu itu. Saat itu bersama suamiku ritualnya, Mbak. Itu aku harus dalam keadaan telanjang bulan, Mbak. Berendam. Berendam di sebuah sungai. Yang bikin aku heran, Mbak, waktu itu. Aku tuh rendam kurang lebihnya itu hampir tujuh hari, tujuh malam, Mbak. Tapi ketika orang-orang yang datang di antaraku yang berendam dengan suamiku itu Udah ada yang melihat. Ada orang yang lagi mancing. Ada orang yang lagi jalan-jalan nyari rumput. Tapi mereka semua gak pernah bisa melihat saya. Mungkin saya waktu itu sama suamiku udah masuk ke alam lain. Ketika aku mungkin pertama kali masuk ke dalam keadaan tanpa sehelikain pun bersama suamiku. Aku diminta sama sang kuncen, Mbak. Sama sang dukun untuk bertahan sampai kamu ditemui penunggu sungai itu. Dan saat aku pertama kali didatang itu bukan buaya putih, Mbak. Tapi sosok wanita cantik, Mbak. Sosok wanita cantik yang benar-benar ada di depan aku lagi berendam. Dia muncul secara tiba-tiba. Dan dia memintaku untuk menjadi pengikutnya. Dan cuma itu yang dia katakan, Mbak. Kurang lebihnya beberapa hari aku menunggu. Seperti apa yang dikatakan sang kuncen. Jangan pernah bangkit atau keluar dari air ini sebelum penunggu itu datang. Dan dia adalah tuanmu. Setelah aku ketemu dengan sosok perempuan tadi, Mbak. Sosok perempuan tadi itu menghilang dengan gelombang yang merubah dirinya itu menjadi sosok buaya putih. Saat itu aku sama suamiku keluar dari sungai mungkin waktunya tengah malam, Mbak. Saat tengah malam aku keluar, dalam keadaan tanpa busana, Mbak. Sama suamiku. Hanya dengan daun aku ke rumah sang kuncen. Sampai di sana aku disuruh pakai baju. Sama suamiku, Mbak. Dan dijelaskan sama sang dukun. Kamu sudah selesai ritual. Kamu sudah selesai ritualnya. Dan kamu sudah akan bisa menjadi orang yang kaya raya. Tapi waktu itu aku dan suamiku bertanya-tanya. Bagaimana aku bisa jadi orang kaya raya, Mbak? Kok aku cuma ditemui dan diminta untuk jadi pengikutnya, Mbak? Terus apa yang harus aku lakukan, Mbak? Ritual lah kembali di rumah kamu. Ritual kembali. Ritualnya bagaimana, Mbak? Dijelaskan satu persatu bagaimana tata caranya ritual itu ke Bu Lasmi. Yang mana saat itu Bu Yati hanya bisa mendengarkan apa yang sedang diceritakan oleh Bu Lasmi. Ketika Bu Lasmi itu ingin mendapatkan cara untuk bisa mendapatkan pesulian. Dan Bu Lasmi pun kembali melanjutkan saat itu, Mbak Yati. Aku sama suamiku itu diminta ritual kembali itu di rumah. Di rumah ini. Di kamar itu, Mbak. Di kamar nomor empat yang dulunya itu gudang kosong. Aku bersihkan bersama suamiku. Dan aku jadikan tempat itu tempat ritualku bersama suamiku. Setiap selasa kliwon, Mbak. Aku ritual. Dan aku menunggu waktu itu sangat lama. Karena apa, Mbak? Saat itu para penagi datang. Orang-orang yang ingin menyita rumah ini sudah selalu datang menggedor-gedor tiap waktu. Sampai aku dan suamiku berusaha ngilang-ngilang untuk tidak diteror. Dan saat tiba waktunya selasa kliwon itu datang. Aku ritual, Mbak. Saat aku ritual itu, Mbak. Aku yang bertanya-tanya sama suamiku saat itu aku melihat kalau suamiku, aku, dan anak-anak ada di sungai dimana aku dan suamiku itu ritual, Mbak. Aku melihat semuanya termasuk diriku itu sedang dijadikan kulit kerja di alam pesugian siluman buaya putih, Mbak. Ini saat aku ritual, Mbak. Ini saat aku ritual, Mbak. Aku melihat bagaimana aku dan keluarga aku. Dan aku hanya bisa tertunduk ketika aku melihat bagaimana nanti aku, suamiku, dan juga anak-anak itu ada di alam pesugian, dijadikan pekerja di sana. Karena sosok siluman buaya putih itu datang, Mbak. Dia datang dengan sosok wujudnya, buaya. Tapi dia merubah dirinya itu menjadi sosok perempuan cantik dan meminta sama suamiku untuk melakukan usaha. Usaha apapun. Dan sosok itu menghilang begitu saja, Mbak. Tapi di malam ritual pertama itu aku benar-benar menyaksikan, Mbak, hati kalau seluruh keluarga aku itu ada di alam pesugiannya. Tapi ketika aku menanyakan ke suamiku, suamiku tidak melihat apa-apa yang dia lihat. Dia melihat sosok beda dari sosok perempuan cantik yang sebelum merubah dirinya menjadi perempuan cantik itu adalah sosok buaya putih. Dan meminta melakukan usaha. Jadi suamiku tidak melihat, Mbak, bagaimana kedepannya. Tapi dari situlah awal mulanya. Sebelum anak-anakku itu lulus sekolah, tepat dua bulan sebelum anak-anakku itu ujian nasional, suamiku sudah ritual pertama kali. Dan saat pertama kali usaha, Mbak, yang dilakukan suamiku. Menjual dua sepeda anakku, Mbak, dijual untuk modal usaha. Setelah dua sepeda yang dijual oleh suamiku. Anak-anakku waktu itu tidak mau, karena hanya itu yang dipunya. Tidak ada mobil, motor, sudah tidak ada lagi. Dan hanya dua sepeda itu yang bisa menjadikan uang untuk bisa dijadikan modal. Karena tetangga, keluarga, sudah tidak ada yang percaya lagi. Karena mobil, motor, rumah sudah digadikan. Tapi dari modal yang tidak seberapa, Mbak, suamiku usahanya itu tidak pernah yang namanya gagal. Ritual kedua dilakukan. Sampai ritual ketiga dilakukan, di mana anak-anakku sudah lulus sekolah, waktu itu semuanya seperti, ya kayak membalikan sebuah tangan. Mudah bagi suamiku untuk mendapatkan pundi-pundi kekayaan. Dan dalam kurun waktu tiga kali ritual, Mbak, rumah yang digadikan, Mbak, itu dilunasi. Satu persatu hutang-hutang mulai diangsur. Keteman-teman relasi kerjanya, hutangnya tidak sedikit, yang puluhan juta. Orang yang dulunya tidak percaya itu, semuanya itu dilunasi sama suamiku. Dan mungkin sekitar setengah tahun, Mbak Yati. Itulah awal kejayaanku. Di mana rumah yang dulu sambil itu lihat, sekarang sudah kayak gini. Kata lasmi waktu itu. Ini semua adalah hasil pesugaan suamiku. Tapi setelah satu tahun, Mbak. Di mana aku harus ritual bersama suamiku waktu itu. Suamiku itu ketika malam selasa keliwon. Dia itu sibuk mengurusi usahanya dan dia melalaikan ritualnya. Dan aku sendiri yang harus ritual di kamar itu, Mbak. Saat itu yang terjadi. Ketika aku ritual sendiri di selasa keliwon, mungkin tepat satu tahun, di mana kesuksesan yang aku dapatkan dari ritual pesugaan putih. Saat itu aku melihat sendiri suamiku yang tidak hadir di sampingku yang harus ritual. Aku melihat sosok itu benar-benar murka pada aku. Mana suamimu? Mana suamimu? Aku jawab, Mbak. Waktu itu suamiku sibuk mengurusi dunia, Mbak. Suamiku lagi kerja. Dan aku pun menjawab, Mbak. Kalau suamiku tidak bisa melakukan ritual ini. Tapi dia tiba-tiba menghilang. Dan saat aku selesai ritual, Mbak, malam itu. Selasa paginya, aku mendapatkan kabar, telepon, kalau suamiku mendapatkan, kalau suamiku mengalami kecelakaan yang membuat suamiku meninggal dunia. Dan itu awal mula petaka dari mana? Dan itu adalah awal mula petaka-petaka itu datang ke keluarga ku, Mbak. Dari suamiku yang pertama. Aku kira itu akan berhenti di situ saja, Mbak. Karena suamiku yang sudah tidak lagi ritual. Karena sudah murka merewangan yang merupakan sesembahanku waktu itu, Mbak. Dia murka karena suamiku tidak ritual sehingga suamiku meninggal. Aku mengiranya seperti itu, Mbak Yati. Tapi ternyata tidak. Aku yang tetap ritual selasa kelewon dari bulan ke bulan sampai anak-anakku yang saat itu sudah duduk di bangku SMA ini yang sulung. Sementara yang sudah lu situ ada di kuliah. Aku meminta sembari kuliah itu untuk melanjutkan usaha bapaknya. Bapaknya yang sudah gagal dan meninggal karena kecelakaan sampai anakku yang besar, Mbak. Yang tadinya kuliah. Itu sempat tidak lagi mau melanjutkan kuliah karena menikmati hasil kesuksesan seperti bapaknya. dua, tiga bulan semenjak dia tidak kuliah dia mau usaha seperti bapaknya. Dia mampu membeli mobil. Mampu hidup foya-foya. Dia tidak lagi kuliah, Mbak. Tapi satu hal yang membuat aku harus merasakan bagaimana kehilangan anak keduaku. ketika anakku hidup dengan keadaan foya-foya dari hasil pesugian yang dilakukan olehku dan juga almarhum suamiku waktu itu ternyata sang perewang itu tidak suka dengan gaya hidup anakku yang pertama. Perewang itu benar-benar murka. Karena ternyata yang dilakukan anakku menghambur-hamburkan uang dimana sesembahan itu sangat murka, Mbak. Karena sesembahan itu benar-benar tidak mau anakku itu hidup dengan foya-foya yang diinginkan sesembahanku itu hiduplah sederhana. Padahal ya kalau kekayaan tidak bisa diukur, Mbak. Luar biasa. Anakku tidak pernah gagal, Mbak. Tapi ketika sang sesembahan itu sudah murka, Mbak. aku mencoba mengingatkan ke anakku. Anak pertamaku untuk hidup itu jangan berfoya-foya, nak hidup itu yang biasa saja yang sederhana. Tapi mungkin karena usaha yang dia dapatkan itu dengan mudah tanpa ada celah tanpa ada kegagalan anakku tidak menghiraukan nasihatku, Mbak Yati. Hidupnya makin foya-foya sampai yang terjadi. Mungkin setelah satu tahun suamiku meninggal, aku kembali menyaksikan bagaimana anak pertamaku. Sebelum dia meninggal, satu bulan itu aku sudah mengingatkan dia. Nak, jangan pernah foya-foya lagi kamu sekarang jatuh sakit. Dan sakit yang dialami anak pertama aku, Mbak Yati. samban pernah datangkan ke sini dulu. Saya mencoba untuk datang ke rumah sakit, satu ke rumah sakit yang lain, tapi penyakit itu tidak mudah untuk disembuhkan. Sampai aku datang ke Dukun dan jawaban dari sang Dukun, Mbak, anakmu akan dijadikan syarat pesubihan sendiri. Karena dia sudah makan harta pesubihan sesembahan kamu. Itu anakku, Mbak. Anak pertamaku setelah aku datang ke Dukun yang merupakan perantara di mana aku mendapatkan kekayaan itu, Mbak Yati. Sang Dukun itu menjelaskan kalau anakku itu bakal mati, Mbak. Aku waktu itu benar-benar berusaha sebisa mungkin sampai aku meminta sama sang Dukun, Mbak, tolong, Mbak, bagaimana caranya agar anakku itu selamat. Sang Dukun itu angkat tangan. sampai aku ritual yang tidak di malam selasa keleun. Aku ritual, Mbak. Aku ritual di kamar itu meminta sama sesembahanku agar jangan ambil anakku. Dan yang terjadi sama anakku, Mbak. Anakku jatuh sakit sampai kurang lebihnya itu beberapa minggu aku usah aku aku sudah berusaha sampai ke rumah saya ke sana sini sampai akhirnya anakku itu meninggal. Dan sebenarnya aku tahu meninggalnya anakku itu talan karena apa yang sudah dilakukan oleh anak pertama. Dia sudah foya-foya menggunakan harta pesugian dariku yang tidak diizinkan oleh sesembahanku. Itu yang terjadi sama anak pertama aku. Saat itu ketika Bu Lasmi sedang menceritakan ini tidak berselang lama itu suaminya Bu Yati itu Heru datang bersama salah satu praktisi. Dia datang ketuk salam berjauh bersama Bu Yati walaikumsalam disuruh masuk. Dan saat Pak Kiai itu datang Pak Kiai itu langsung menanyakan ke Bu Lasmi apa benar Bu yang dikatakan oleh Pak Heru benar Pak Kiai apa yang dikatakan oleh Pak Mas ku benar aku benar-benar menyesal Pak Kiai dan Bu Yati pun meminta sama Pak Pak Kiai tolong bantu adikku ini agar dia kembali ke jalan yang benar semoga Allah mengizinkan Bu Yati Pak Heru termasuk sampaian Bu Lasmi dan saat itu juga Pak Kiai itu meminta Bu Lasmi untuk mandi besar dulu sebelum di Rukiah dan ditemani Bu Yati diantar ke kamar mandi selesai dia mandi wajib mandi besar barulah Bu Lasmi itu dihadapkan di Pak Kiai itu di ruangan tengah di rumahnya Bu Lasmi dan setelah selesai mandinya ini sekaligus udah wudu Bu Lasmi itu menanyakan ke Pak Kiai Pak Kiai apakah ini tidak bermasalah buatku Pak Kiai dan jawaban dari Pak Kiai yang didengar oleh Bu Yati termasuk suaminya itu Pak Heru Bu Lasmi tidak ada yang namanya taubat itu tertutup bagi siapapun makhluk yang mau kembali ke jalan Allah SWT tidak ada semua pasti bisa walaupun sampaian sudah pernah melakukan kesesatan dosa besar yang tak lain menyekutukan Gusti Allah tapi insya Allah jika Tuhan tapi insya Allah semoga Allah memberikan kemudahan untuk samban kembali ke jalan yang benar iya Pak Kiai bantu saya Pak Kiai itu kapan Bu Lasmi tapi sebelum di Ruqiyah ini Pak Kiai itu sempat merasakan mungkin ada apa sampai dia menanyakan ke Bu Lasmi Bu Lasmi apakah di rumah ini sampai itu ritual iya Pak Kiai dimana di kamar itu Pak Kiai saat itu Pak Kiai bersama suaminya Bu Yati yaitu Pak Heru Pak Heru kamar itu sebaiknya dirapihkan dulu dibersihkan dulu jangan sampai ketika nanti Bu Lasmi itu didoakan bareng-bareng kamar yang mana kamar itu ritual bisa membuat pengaruh yang lebih berbahaya untuk Bu Lasmi sebaiknya dirapihkan dulu dan bersama Bu Yati kamar ritual itu ditunjukkan sama Bu Lasmi kamar itu mulai dirapihkan sama Bu Lasmi sendiri disapu semuanya sampai dikasih penerangan yang tadinya kamar itu benar-benar gelap dan di dalam kamar itu yaitu kamar ritual Bu Yati itu melihat sendiri bagaimana sesaji yang sudah mungkin yang sudah hampir dua kali selasak untuk tidak ritual itu banyak benda-benda yang bisa dibilang bekas ritual pesugiannya Lasmi semua dirapihkan setelah dikasih penerangan cahaya sore itu juga sekitar mungkin jam setengah lima sore Pak Kya itu meminta sama Bu Lasmi untuk membaca istifah Bu Lasmi baca istifah sebanyak-banyaknya sebelum samban itu bersahadat agar apa yang menjadi keinginan samban itu bisa terwujud saat itu diminta sama Pak Kya sembari baca istifah itu Bu Yati itu merasa kerepotan mulut itu terasa terkunci ia sampai benar-benar untuk istifah itu susahnya minta kamu itu Bu Lasmi dan sampai pakai untuk ia melanjutkan doa untuk merukiah Bu Lasmi itu pun sampai tertudah-tudah karena dari Bu Lasmi itu tidak bisa mengucapkan istifah sampai Bu Yati pun Lasmi istifah jawabannya itu Mbak Yati tidak bisa susah susah itu sudah dalam keadaan mandi wajib sudah keadaan wudhu itu susahnya minta ampun sampai Pak Kya pun menanyakanlah terus kamu tadi ketika wudhu terus mandi wajib itu baca Bismillah saya hanya bisa dalam hati Pak Kya Ya sudah kalau memang hanya bisa dari dalam hati dari dalam hati kamu istighfar Insya Allah itu akan menjadi kemudahan buat kamu dan bukan dari lisanya Bu Lasmi kata istighfar itu keluar tapi dari hatinya yang diminta sama Pak Kya dan dimulailah rupiah untuk Bu Lasmi Bu Yati yang melihat Bu Lasmi yang begitu seperti kayak orang ya kelojotan lah orang kesurupan gak gimana seperti ada sosok yang tiba-tiba masuk ke dalam Bu Lasmi yang ternyata sosok itu talent adalah sesembahan dari Bu Lasmi sosok siluman buaya ya Bu Lasmi itu seperti orang kesurupan ya kayak kesurupan buaya kayak gimana tidur di lantai sembari ya kayak kanan kiri tubuhnya itu benar-benar kayak ular kayak buaya dan tiba-tiba Bu Lasmi itu berdiri siapa kamu jangan urus jangan campuri urusanku dia adalah pengikutku itu muncul dari suaranya Bu Lasmi tapi Pak Kiai itu tetap berusaha untuk mendoakan tapi sosok itu gak keluar dia adalah pengikutku tubuh ini adalah milikku sampai Pak Kiai yang khawatir kenapa-napa dengan Bu Lasmi doa itu pun tidak dilanjutkan doa itu tidak dilanjutkan intinya tidak dilanjutkan untuk Rukiah karena tiba waktunya hampir ya hampir mahrif takut khawatir kalau fisiknya Bu Lasmi itu tidak kuat nanti bisa malah fatal dan setelah mungkin disadarkan sebelum mahrif ini Bu Lasmi itu diminta sama Pak Kiai termasuk yang didengar oleh Bu Yati agar tetap banyak-banyak istighfar itu Rukiah yang dilakukan oleh Pak Kiai barusan untuk dilanjutkan beberapa hari setelahnya setelah keadaan Bu Lasmi itu sudah mulai membaik saat itu Pak Kiai pun hanya pamitan meninggalkan Bu Lasmi tapi saat dimana Pak Heru suamanya Bu Yati itu meninggalkan rumahnya Lasmi sementara Bu Yati itu ada di rumahnya Lasmi pas masribnya ini ini tiba-tiba muncul suara yang sebenarnya kamar itu kan udah dirapihkan udah dipersihkan tapi muncul suara seperti tangisan teriakan yang itu tak lain dari suara suaminya Lasmi anak-anaknya itu menjerit semuanya semua itu jeritanya itu benar-benar nyarin didengar oleh Bu Yati sampai Bu Yati itu Lasmi 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 itu siapa itu siapa jawabannya Lasmi itu adalah suami dan anak-anakku dia ada di alam pesugin dimana itu ada di dalam kamar dimana aku dulu ritual sampe Bu Yati pun bener-bener ketakutan sampe Bu Yati ini ya meninggalkan Lasmi Lasmi aku pulang dulu aku harus nemuin Mas Heru iya mbak samban pulang mbak sampaikan apa yang barusan terjadi Bu Yati meninggalkan Lasmi sendirian sampe di rumah ketemu anak-anaknya nunggu suaminya pulang kenangan terpakai setelah habis marit tidak berselang lama itu suaminya balik dan Bu Yati pun menceritakan sampe akhirnya dilakukanlah rukiah-rukiah seterusnya sampe beberapa ini beberapa bulan bukan hanya bulan dua bulan sampe akhirnya yang dilakukan oleh Heru yaitu suaminya Bu Yati itu meminta sang bagi itu untuk rukiah secara bertahap ya karena tidak mudah untuk mengembalikan jalan yang lurus jalan yang benar bagi seorang yang pernah melakukan kesesatan yang tak lain menduakan kusti Allah jadi Bu Yati bersama suaminya Tupa Heru itu merawat Bu Lasmi itu dalam keadaan sebatangkara sampe mungkin dalam beberapa kali pertemuan dengan Pak yang rukiah itu terus dilakukan kurang lebihnya itu hampir setengah tahun sampe Bu Yati itu benar benar-benar dalam keadaan yang sangat tersiksa hidup sebatangkara hanya ditemani Bu Yati sampe ya keadaan Bu Lasmi pun harus jatuh sakit dan ketika jatuh sakitnya Bu Lasmi itu sempat Bu Yati menanyakan ke pake pake sebenarnya ada apa dengan Lasmi dan jawabannya ini semua mungkin sudah karma daripada apa yang sudah dilakukan oleh Lasmi dia pernah menyekutukan dan mungkin ini ujian dari pencipta sang halif yaitu untuk Lasmi dan untuk bisa selamatnya Lasmi dari perewangan atau sesembahannya dulu yang tali sosok siluman buaya putih dia harus merelakan semua harta bendanya dan dia juga harus menerima kalau tubuhnya itu seperti ini dan Bu Yati pun yang hanya merawat keadaannya Bu Lasmi itu sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sampai Bu Yati ya harus merasakan bagaimana usahanya Bu Lasmi untuk bisa sembuh yang bukan hanya dibantu pakai sampai dengan cara medis pun itu dilakukan oleh Bu Yati demi kesembuhannya Lasmi sampai apapun yang dimiliki Lasmi ini dari hasil pesugiannya ya bisa dibilang satu persatu itu habis kurang lebihnya itu hampir dua tahun semenjak dia jatuh sakit itu setengah tahun sebelumnya itu di Rukiah Mandiri sama Pak Kiyai semenjak jatuh sakit itu dua tahun Bu Yati ngerawat Bu Lasmi bagaimana dia jatuh sakit sampai ya apapun yang dimiliki itu habis sampai rumah yang ditinggalinya pun habis terjual karena untuk pengobatan Bu Lasmi sampai yang dilakukan Bu Yati itu membawa Lasmi yang dalam keadaan tubuh yang memang tidak kunjung sembuh juga penyakitnya itu aneh benar-benar aneh tidak mudah disembuhkan tapi waktu itu Bu Lasmi yang selalu pasrah Mbak Yati aku terima kasih udah dibantu kamu udah ngerawat aku sampai bertahun-tahun kayak gini dengan keadaan aku yang selalu merepotkan karena yang terjadi sama Lasmi kurang lebihnya itu dua tahun dia jatuh sakit itu ya ketika ke kamar mandi itu udah harus dibantu Bu Yati mandi pun harus dibantu Bu Yati itu benar-benar merasakannya ngerawat orang sakit ngerawat orang yang melakukan ritual pesuguran itu benar-benar luar biasa sampai rumah itu hanya terjual dan Bu Lasmi itu hanya ikut dengan Bu Yati kurang lebihnya itu dua bulan dua bulan tinggal di rumah Bu Yati Bu Lasmi itu mengembuskan nafas terakhir karena masalah tobat atau tidaknya ya Bu Yati itu sempat mendengar secara langsung dalam keadaan mungkin Bu Lasmi yang ingin melakukan sholat seperti apa yang diajarkan oleh Pak Kiai setiap waktu yang membimbing Bu Lasmi untuk dalam keadaan apapun selama nyawa masih ada di badan untuk tetap mengagung-agungkan Khususya Allah untuk tetap beribadah karena itu kewajiban jadi Bu Lasmi itu ketika mungkin dia dalam keadaan terbaring yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa hanya terbaring lemas ketika dia mau sholat pun ya tayamumnya seadanya tembok dan itu dibantu Bu Yati untuk bertayamum tangannya itu digerak-gerakan Bu Yati setelah itu dia sholat dan itu terus-menerus sampai dua bulan dalam keadaan dia setelah selesai sholat Bu Lasmi itu tiba-tiba kok terdiam sambil Bu Yati melihat beberapa saat menunggu dikiranya Bu Yati itu Bu Lasmi itu lagi berdoa karena biasanya kalau Bu Lasmi itu selesai sholat dia itu sempat menjamin mata sembali berdoa ya mungkin berdoa untuk peobatan nasuhannya dia untuk berusaha agar ibadahnya dia diterima itu dalam keadaan terpejam matanya dan Bu Yati yang menunggu kurang lebihnya itu setengah jam semenjak sholat itu selesai kok tidak bangun bangun kok tidak bangun bangun sampai akhirnya ya Bu Yati mencoba membangunkan Lasmi ternyata si Lasmi ini benar-benar sudah tidak ada nafasnya tubuhnya yang tadinya hangat tiba-tiba dingin sampai dia teriak Pak Pak Erhu Pak suamiku suamiku Pak ini Lasmi Pak kenapa Pak sampai anak-anaknya Bu Yati datang kalau melihat Bu Lasmi itu benar-benar sudah meninggal dunia itu kurang lebihnya hampir dua bulan dirawat di rumahnya Bu Yati bersama suaminya yaitu Pak Erhu dan anak-anaknya setelah Bu Yati melihat keadaan Bu Lasmi termasuk anak-anaknya dan juga suaminya itu Pak Erhu yang melihat secara langsung kalau Bu Lasmi itu sudah meninggal ya esok harinya itu dimakamkan secara layak di samping makam anak-anak dan suaminya jadi satu keluarga itu benar-benar meninggal semua sementara apa yang dulu yang dilakukan oleh Bu Lasmi yang tak lain pernah melakukan ritual pesugan sama sekali apa yang pernah didapatkan dari pesugan itu semuanya habis dan kesimpulan dari cerita yang disampaikan oleh Bu Yati ini apapun yang berkaitan dengan pesugan itu tidak ada enak-enaknya yang ada penyesalan dan juga dia bisa dibilang hanya kenikmatan sesaat penyesalan lah yang akan selalu datang karena yang terjadi di dalam kehidupan keluarganya Lasmi kematian keluarganya yang beruntun sampai Bu Lasmi pun yang mau kembali ke jalan yang benar itu pun susahnya minta ampun sampai seluruh hartanya itu habis baru Bu Lasmi bisa meninggal dunia itulah kisah hidup dari sang pelaku pesugian yang diceritakan oleh salah satu keluarga terdekatnya yang tak lain Bu Yati ini semoga dari kisah ini kita bisa ambil hikmat dan pelajarannya saya Padi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati